Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi akan melayangkan panggilan kedua kepada Komisaris Jenderal Budi Gunawan setelah calon Kapolri itu tidak datang pada panggilan pertama. Jika dipanggil tiga kali tidak datang, penyidik bisa memanggil paksa Budi Gunawan yang menjadi tersangka kasus gratifikasi rekening gendut. Jemput paksa itu kan akan dilakukan, dan itu kewenangan penyidik ya, jadi akan dilakukan jika ada dua kali panggilan, kemudian dua-duanya dinilai tidak patut, baru ada kemungkinan dapat dijemput paksa, tapi saat ini belum. Priharsa juga membantah klaim kuasa hukum Budi Gunawan yang menyebut surat panggilan KPK tidak lengkap dan tidak ada tanda terimanya. Ada-ada, jadi di surat panggilan itu ada diminta untuk bertemu siapa, tanggalnya itu adalah tanggal hari ini dan pukul 10. Komjen Budi Gunawan tidak memenuhi panggilan KPK terkait pemeriksaan kasusnya. Tim kuasa hukumnya menyebut surat panggilan KPK kepada Budi Gunawan tidak jelas. Terima kasih.